Pertama, mani itu suci, ini jelas, karena Nabi SAW pernah sholat dengan pakaian yang ada maninya. Ya, cukup dikerik, seandainya itu najis, maka tidak cukup mengeriknya, tapi harus dicuci sampai hilang. Ya, ada pun manusia yang berasal dari saripati tanah, itu asal penciptanya Nabi Adam. Ya, ada pun kemudian kita, ya dari proses yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, mintin, tin dari tanah, itu asal penciptaan siapa? Bapak moyang kita, Nabi Adam AS. Ya, ada pun di surah Al-Mu'minun, walakad khalaknal insana min sulalatin mintin, itu kan prosesnya dari saripati tanah. Kemudian, min nutfah, disebutkan dari ermani, ya di dalam rahim, ketemu sel ofum, terjadi pembuahan. Kemudian, dipasir tertentu berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian disebut dengan embryo. Baru ditiupkan ruh kehidupan, ya, kemudian diperintah oleh Allah kepada Malaikat, mencatat takdirnya. Terkait dengan ajar, rezeki, bahagia, dan sesara-sara. Ya, amin. Perkara yang dimaklumi, ya, dalil dari Al-Quran dan hadith, dan selaras dengan ilmu biologi tentang proses penciptaan manusia. Memang seperti itu. Ya, mullah wa'alaikum. Baiklah. 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 Baiklah.